Ya teman-teman, selamat datang di channel Covid Technician Vlog hari ini kita akan membahas tentang ini nih Mesin yang umum nih Umum kita juga di 2 tahun terakhir kita lihat Review-review nya banyak sekali ya di Youtube Baik oleh praktisi maupun oleh barista Baik oleh vendor nya juga ya Oke ini mesin apa? Ini mesin Aca Boxer Aca Boxer ini kenapa? Aca Boxer ini rusak baru datang di Covid Technician Kemarin datangnya Baru tadi pagi kita unboxing Oke sebelum kita bahas lebih lanjut ini kenapa Jangan lupa untuk selalu subscribe dan share channel kita Agar kita bisa sama-sama belajar di bidang Covid Indonesia ini Apa sih alat-alatnya, hype-nya Terus seperti apa tips dan triknya ada di channel ini ya Covid Technician Oke langsung aja teman-teman Hari ini om Surya akan terangkan ini ya Aca Boxer Ini dari Jawa Timur Mesinnya datang Dia rusak Rusaknya kenapa? Kita lihat sama-sama teman-teman Di videonya nih ownernya sudah bongkar Sudah dibongkar dan dia tidak tahu nih rusaknya kenapa Akhirnya dikirim ke Covid Technician Kita cek ya Sambil kita lihat nih mesin ini Nah kita nyalakan Lihat Tidak normal teman-teman ya Tidak normal dan ini rampu ngedim semua nih disini Berarti ini ada yang gak normal dengan listriknya Kita matiin dulu ya Oke Mesin Aca ini apa sih? Ini Aca Boxer ini Mesin Aca Boxer ini Mesin pembuat kopi atau espresso Harganya cukup terjangkau dengan spesifikasi Biasa menggunakan water tank 1,2 liter Ada group head Ada steam wand Switch untuk operasional pembuatan espresso dan cappuccino Dan dia menggunakan watt 1250 ya teman-teman Wattnya itu ada di bawah Ada di bawah sini tulisan wattnya 1250 Ini masuknya klasifikasinya mesinnya home use teman-teman semua ya Jadi Covid Technician pernah bahas juga sebelum-sebelumnya Atau di video lainnya Kopi itu ada klasifikasinya Kopi itu terbagi menjadi home use Dimana kita biasa gunakan di rumah Ada yang semi prosumer atau semi profesional Yang biasa kita gunakan di kantor, mini kedai Atau mini cafe ya Terus yang pokoknya flow-nya itu Atau pembuatannya lebih banyak dibanding mesin-mesin rumahan Yang ketiga ada profesional mesin atau komersial mesin Profesional mesin ini biasanya ada di cafe-cafe besar Seperti Starbucks, Jeko, Tuku ya Abnormal mereka menggunakan alat-alat besar Biasanya ciri khasnya itu Flow untuk pembuatan menunya sudah lebih dari 20 cangkir per hari ya Teman-teman jadi pembedanya di sana Umumnya, kalau untuk lebih detailnya Nanti sesuaikan dengan investasi kita atau budget kita Kita butuh yang mana ya untuk mesin Oke ya lanjut ke mesin ini Ini rusaknya kenapa nih Covid Technician Ini rusaknya disebabkan oleh Pertama-pertama sekali nih ya Covid Technician selalu bilang Ketika kita beli mesin Kita tidak tahu nih Klasifikasi durabilitasnya seperti apa Mesin ini rusaknya karena penggunaan yang ekstrim Bukan pada tempatnya Pertama, biasa yang terjadi Kedua, biasanya tidak dilakukan perawatan Karena mesin itu butuh perawatan Baik kecil, baik besar Mau home use, professional use Semi komersial Itu semua butuh perawatan Ketiga, mesin ini Biasanya elektriknya nggak stabil ya Elektrik di Indonesia ini listrik ini Sangat pengaruh sekali Karena ada voltase turun, voltase naik ya Teman-teman semua nih Ini biasanya masalahnya tiga Tidak digunakan pada tempatnya Terus, apa Dia biasanya tidak dirawat Ketiga, dia voltasenya atau power Yang kita gunakan di rumah Tidak tepat gitu ya Kerusakannya seperti apa tadi? Tadi sudah dilihat Dia akan namanya failure system Failure system itu seperti apa? Failure system itu mesin ini tidak normal Dionkan saja tidak bisa standby Dionkan dia nyala tapi nggak standby Tidak siap untuk membuat produk ya mesin ini Terus perbaikannya seperti apa? Setiap mesin punya kendala-kendala yang berbeda Walaupun mesinnya sama Ada video sebelumnya Covid technician bahas tentang Jen Tiga mesin yang satu merek Tipe sama Semuanya serba sama Tapi kerusakannya berbeda Jadi teman-teman bisa Bisa bayangkan Bahwa seorang teknisi itu tidak mudah ya Untuk menentukan kerusakan itu Misalkan dari Whatsapp Om ini mesin saya begini-begini Dikirimkan videonya Ini kerusakannya apa ya? Di dalam teknisi kita tidak bisa bilang Itu kerusakannya estimasi seperti ini Walaupun saya sudah pengalaman Misalkan kita pengalaman 20 tahun ya Di bidang teknis Tetap kita punya prosedur yang namanya Check actual machine Nah ini belum Covid technician check ya Belum check actual Tapi dari Kita indikasi di on-kan saja Sudah terlihat Tidak normal yang menunjukkan indikasi dasar Indikasi umumnya Ini disebutnya failure system Failure system seperti apa? Sistemnya tidak bekerja Untuk menjalankan Sistem keseluruhan di dalam mesin ini Karena dalam mesin kopi itu Ada sistem Tekanan air Panas air Terus elektrikal Yang akan digunakan Untuk memanaskan dan menekan Nah ya teman-teman semua Beda tuh ya Jadi tekanan panas Elektrikal yang digunakan Untuk mengatur tekanan dan panas air Itu disebutnya Sistem Satu sistem Yang ada dalam mesin kopi Jadi Bagaimana nih Covid technician Kalau saya sudah beli Terus perawatannya seperti apa Sangat mudah teman-teman Perawatannya itu Kalau kita bisa Menggunakan dengan tepat Ya Dalam penggunaan mesin Contoh Ini Kita gunakan Sehari 20 cangkir Ini tidak kuat Dari bodinya kelihatan Plastik ya Ini sudah bukan Komersi Sorry Bukan Klasifikasi Durabilitasnya sudah bukan yang tinggi Tapi yang Home use Home use pasti akan menggunakan plastik Karena Akan lebih murah material plastik Lihat Yang bus Ini pun kaleng Ini kaleng Standishnya beda Standishnya tidak Seperti mesin-mesin Prosumer Ataupun mesin-mesin Komersial Lebih tebal Dan ini Ini teman-teman Ada clue satu nih Bayangkan Mesin home use Wattnya 1250 Bagaimana Kalau kita menggunakan Mesin yang Wattnya hampir mirip 1400 Tapi kelasnya sudah Di atas dia Tinggi Nanti kapan-kapan Covid technician Akan nge-vlog juga Di tempat klien Covid technician Dia Covid technician Pilihkan mesinnya ya Nanti lihat tuh Disana dia menggunakan Royal yang harga 35 juta Dia bisa kejar Omset Gitu teman-teman Jadi Mesin itu Bukan lagi murah Mahal Bisa tidak Tapi kita pilih Yang tepat Paling dasar sekali Ada video yang Covid technician update Bagaimana kita Di Q&A Nanti ada Q&A nya Bagaimana kita Membangun bisnis kopi Bagaimana kita Memilih alat Bagaimana Tentang mesin espresso Ya Semua ada disana Jadi teman-teman Ini untuk kaca boxer ini Menurut Covid technician Kalian sudah beli Tidak masalah Karena memang Ini dibuat Untuk dijual ya Oleh pabriknya Yang berekspektasi lebih Terhadap mesin ini Oh ini mampu kok Oh ini bisa Silahkan Itu tidak masalah Untuk Covid technician Itu tidak akan Menjadi bahan Apa ya Bahan perdebatan Dalam channel ini Karena kita sama-sama belajar Bisa Tepat Semua itu kan Kembali Kembali ke kita semua Tapi Covid technician ini Memaparkan Membahas Bahwa Mesin Kecil besar Mahal Mahal murah Semua itu pasti Ada akan Namanya kerusakan Dan kita juga Harus tahu Bahwa kerusakan itu Ada yang namanya Nanti Perawatan Perbaikan ya Agar dia bisa Durabilitasnya Lebih panjang Ya Dan kenapa Ini Tidak 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 bisa bertahan lama Yang memang dari pabriknya Sudah dibuat Seperti itu Ini hanya untuk Om use Jadi Acap boxer ini Kerusakan yang Saat ini ada di Covid technician itu Failure system Dia digunakan Bukan pada tempatnya Perbaikannya seperti apa Covid technician nanti buka Ini Ini untuk Untuk Client Covid technician ya Dan untuk sama-sama Kita belajar Kalau untuk Teman-teman mau belajar perbaikan Maaf Bukannya Covid technician Gak mau kasih tahu Tip striknya gimana Ada tadi Covid technician bilang Sebelumnya apa Setiap mesin Punya permasalahan Aktual Bukan permasalahan Oh indikasi begini Ini pasti kesini Tidak Aktual Aktual itu dari mana Ketika kita bongkar Kita cek Part by part Overall systemnya Baru dia tahu Apa yang akan dikerjakan Untuk perbaikannya Jadi kalau belajar Umumnya standar Mesin copy akan rusak Ketika Pertama tidak digunakan Pada tempatnya Kedua tidak dirawat Ketiga Apa Kita ini Istilahnya dipaksa Mesinnya ya Teman-teman semua ya Oke sementara itu dulu Dari Covid technician Covid technician mau benerin ini Mesin Acap boxer Bagus Pasti bagus Cuma Ekspektasi kita Ketika home use Berarti jangan kita Paksakan untuk dia Dalam komersil Dan ketika kita beli Mesin harga Kita tahu ya Under 3 million Under 3 juta Di bawah 3 juta Jangan kita Berespektasi Seperti mesin-mesin Yang harganya 20 juta ke atas ya Teman-teman 3 juta ya Seperti ini kualitasnya Oke Jangan lupa Share subscribe Vlog kali ini Ini dulu Sampai jumpa Nanti di vlog berikutnya Mungkin kita akan bahas Mesin-mesin apa lagi Ini juga ada mesin-mesin ya Umum nih Umum banget Yang digunakan di Apa Di Indonesia Baik mini kedai Pribadi Ataupun di Apa Perkantoran Juga banyak yang pakai Seperti ini Mini kedai juga ada Dan Sampai sini dulu aja Kalau gitu ya Teman-teman semua Share subscribe And thank you semuanya Bye Bye